Halo Sobat RSPP, semoga semua sehat ya. Kali ini kita akan menyaksikan obrolan dua orang dokter spesialis, yaitu Dr. Rina Zahrotul, spesialis kedokteran nuklir, dan Dr. Siti Budiyati, spesialis anak di RSPP. Materi yang diobrolkan tentang hipotiroid kongenital. Yuk kita simak. Dr. Atik, kita akan ngobrol tentang hipotiroid kongenital, atau yang disebut ya pelayanan bawaan sejak lahir. Apa sih yang dimaksud dengan hipotiroid? Jadi gini loh, Dr. Memang di masyarakat kita itu, kadang-kadang kita mesti mengenalkan nih tentang hipotiroid itu. Dr. Atik itu kan proses menurunnya fungsi dari kelendian tiroid. Nah, kelendian tiroid itu sebenarnya sudah ada jamak kita seluar. Adanya itu di leher depan, nah itu merdanyanya kayak pupuk-pupuk. Nah, si kelenjang ini itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, jadi dari awal kita mesti mengevaluasi supaya semua penyelah itu tumbuh kembangnya bagus, gitu. Jadi, dihasilkan hipotiroid tadi penurunan fungsi tiroid, penurunan fungsi kelenjang tiroid ataupun kelenjang gondok. Nah, itu yang merah-merah. Ya, berarti kelenjang gondok itu menghasilkan apa? Nah, kelenjang gondok itu menghasilkan tiroksin. di hormon tiroid, ya? Hormon tiroidnya itu. Nah, hormon tiroidnya itu kan dia TSH nih. Itu tuh kan dihasilkan di otak. Nah, jadi TSH ini dia mengharungi kelenjang tiroid tadi. Jutlah mempengaruhi. Jadi, kalau ada masalah sama si TSH itu, dia juga mempengaruhi sama si hasilnya kelenjang tiroidnya. Berarti kan, kalau hipotiroid kongenital berarti dia kondisi berkurangnya hormon tiroid pada kongenital itu maknanya berarti bawaan yang sejak sebelum lahir ya dokter ya? Jadi, pada saat lahir dia udah terjadi kondisi seperti itu. Maknanya kita bilang kebawaan akhir di kongenital. Ya. Sekarang kan yang perlu kita tahu adalah untuk mengetahuinya. Ya. Pemeriksaan apa dokter? Nah, jadi gini. Setiap dari lahir. Itu alkem luminas, RSVP itu sudah melakukan screening. Kita belah screening hipotiroid. Itu ideanya memang kita lakukan diisi atur di 48-52 jam. Ya. Ya. Nah, di situ nanti memang akan kita kerjakan pengambilan sampel di tumit bayi. Kita akan menilai tuh tepakan kadarnya di FT4 minggu kurang dari 20. Karena normalnya kan 25 ke atas. Atau setelah beberapa minggu, nilai si TSH itu kurang, ya sorry lebih dari 9. Dan normalnya ya kurang dari 10. Jadinya perlu perhatian kalau seandainya 2 parahata itu terjadi pada gengi yang disyapai. Jadi, FT4 itu hormon tiroidnya. Ya. Kemudian TSH itu hormon yang dihasilkan otak sebagai pengontrol ya dok ya. Targetnya hormon tiroid itu. Hormon tiroid itu. Hormon tiroid itu kalau yang FT4 tadi itu 20, sorry 25 ke atas. 25 ke atas. Kalau si TSH itu kurang dari 10. Habisnya normalnya. Habisnya normalnya. Habisnya baik. Jadi kan oke. Kita sudah-sudah pada enggak. Sudah tahu dari awal bahwa bayi ini perlu terapi atau tidak. Sekarang kondisi hipotiroid sendiri dok. Itu efeknya apa sih kedepannya terhadap seandainya tidak diketahui secara dini. Oke. Jadi gini. Tapi kembali lagi alhamdulillah. Karena sekarang itu sudah proses screening itu tidak bagus. Karena kekejadian itu cukup signifikan. Maksudnya di Indonesia itu bisa 1-3.000 bayi. Ya, kekejadian itu. Nah, kemudian kalau kita kelewati tidak kita periksakan. Memang hari-hari pertama enggak kelihatan apa pun pada si bayi. Tapi kelamaan ini mulai kelihatan. Yang kelihatannya itu bayinya lemet. Enggak bisa nusuk kerita. Terus kaki tangan yang harusnya aktif. Dia enggak aktif. Terus kuning. Terus ada bodong. Misalnya menonjol. Terus dia kadang-kadang suka tersedak. Karena itu lidahnya menebak. Terus kulitnya kering. Itu yang minimal. Bisa dari bulan-bulan pertama. Tapi ujung-ujungnya ini kalau kelewat tidak pernah di terapi. Sorry tidak ketawa sehingga tidak di terapi. Ujung-ujungnya lebih cepat. Efek panjangnya itu nanti dia memang tumbuh. Tapi tingginya itu jadinya tebal. Nah, udah gitu terus ciri khas muka nipotiloid. Jadi mukanya sembah. Terus iduhnya pesek. Lidahnya tebal. Terus abis itu juga dia. Yang paling jelek itu reta presi mental. Kemudian juga dia enggak bisa diajak ngobrol. Karena memang dia ada ketenang batang di jalannya itu. Jadi itu satu hal yang susah untuk di koreksi atau di terapi. Kalau sudah sampai tingginya juga terdengar. Jadi ada efek pendek. Kemudian jangka panjang itu hormon tiroid berarti mempengaruhi tumbuh kembangnya ya. Ya. Untuk kecerdasan gimana dok? Oh iya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi gini. Kalau misalnya screeningnya tadi. Kalau misalnya ternyata dianya itu ketawanya pada saat screening. Itu secara matematikanya itu 42 persen. Itu kondisi id masih seratusan. Seratus puluh. Tapi kalau enggak ketawa nih. Jadi pas cuma dicek gitu aja tuh. 80 persen id nya cuma 70. Jadinya sangat pentingnya kenapa kita melakukan screening itu. Karena efek jangka panjangnya sangat merugikan semuanya. Walaupun penyakit ini sepertinya tidak mematikan. Ya. Tapi mempengaruhi kualitas ya. Ya. Itu yang penting. Jadi dari awal kita kasih tau ke keluarga. Untuk aksesi seandainya misalnya tidak dalam kondisi dijamin. Kan itu harus mengeluarkan dana untuk pemeriksaan yang tidak. Maksudnya perlu tapi kelihatannya tidak jangka pendek. Itu kelihatan hasilnya. Itu sudah menjadi program pemerintah ya? Sekarang program pemerintah. Udah ya. Jadi dulu yang saya bilang tadi alhamdulillahnya sekarang sudah jadi program pemerintah. Karena kalau belum itu tuh efek kejadian jangka panjangnya kecahunya pada saat masa usia prasekolah tadi. Ya. Ya tidak bisa bicara. Ternyata juga tinggi yang tidak tinggi. Karena kredil. Bukannya ukuran perawatan pendek. Tapi tadi juga ada ciri khas dari hipotiroidnya itu yang tidak bisa kita perbaiki. Jadi yang paling kita takut ya apabila semangat. Kalau di kedokteran nuklir sih mungkin KAW bisa membantu dengan diagnosis biasanya pada bayi. Itu adalah dengan pemeriksaan sidik tiroid yaitu tiroid scan. Kemudian juga ada pemeriksaan lab yang menggunakan sistemnya kalau kita hormon tiroid itu adalah dengan menggunakan radioimunasai. Jadi kita menggunakan nuklir yang menurut masyarakat awam mungkin. Wih nuklir tapi nuklir juga bisa bermanfaat baik untuk diagnostik maupun terapi. Bila digunakan dengan benar. Jadi jangan takut. Apa Anda untuk waktu pemeriksaannya sama dengan kredil? Jadi kan kalau hormon tiroid kita akan mengambil darah. Darahnya cuma mentadinya radioimunasai menggunakan Udium 125. Kemudian kalau sidik tiroid atau fototiroid untuk mengetahui ada nggak sih tumbuh nggak sih tiroidnya, kelenjar tiroidnya. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang itu beberapa. Ini untuk melihat apakah kelenjar tiroidnya terbentuk atau tidak. Kalaupun terbentuk apakah dia menghasilkan atau tidak. Menghasilkan hormon tiroid atau tidak. Jadi kita bisa untuk screening hipotiroid pada bayi-bayi lahir supaya ekses ke depannya ya dok ya. Keperses ke depannya tidak terjadi hal-hal yang buruk terhadap anak tersebut. Pertama keluarga inti maupun bisa jadi bangsa antar negara atau jadi nanti membebani suatu. Masa generasinya dok ya. Yang itu dia berlaku kemudian. Adalah kita bergirian di jangka itu paling nggak ya sampai pas sekolah. Yang untuk selanjutnya. Pubertas. Pubertas juga dia jadi lambat. Lambat pubertas, kemudian dia juga konstipasi. jadi ya itu kan kelihatannya sesuatu yang kadang-kadang perlu kita pikirkan kalau ada kejaraan seperti itu kita jelas balik ini perlu kita perisakan juga si kelenyar-kelenyar itu apakah itu punya pengaruh dengan hal-hal yang ternyata ketahuan belakangan nah tadi saya kan bapak sini dok kenapa kita pentingnya screening tadi karena semuanya akan berlangsung baik-baik saja kalau terakhir itu sebelum usia 1 bulan jadi begitu lahir diketahui kondisi hipotiroid harus segera diintervensi ya dok ya karena tadi kalau misalnya dia belum sampai 1 bulan ketahuan kan biasanya gini kalau misalnya ternyata pemeriksa awal tadi yang 48-72 jam ternyata positif kita ulang kita panggil lagi pasiennya kita tes lagi untuk memastikan dia benar apa enggaknya eh ternyata benar nih dia positif ah berarti sebelum usia dia 1 bulan sudah masuk obatnya obatnya itu pengganti hormon tiroid berarti gini dok bahasanya jangan obat karena itu kan hormon tiroid mengganti jadi ini benar-benar bahwa mungkin orang tua harus paham bahwa ini adalah hormon tiroid mengganti karena hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenyar tiroid kurang ya dok ya gitu ya dok ya jadi memang sesuatu hal yang kita mesti beritahukan ke keluarga karena ini akan menjadi pengobatan sangat panjang dok ya mungkin cukup berhidup ya dok ya nah betul dan dari situ sebenarnya sih ada sifatnya permanen atau transient kalau ternyata dia alhamdulillah sekedar transient ya intinya dia bisa biasa saja tanpa terus kita kasih hormon pengganti karena dia sudah sesuai sama seharusnya tapi kalau ternyata dia permanen ya enggak apa-apa kan berarti dia banyak mengkonsumsi itu saja tapi tidak mengganti kembang jadi tetap harus kontrol ya dok ya walaupun nanti kontrol rutin untuk tahu apakah hipotiroidnya itu transient ataukah permanen ya dok ya oke mungkin itu ya dok ya apalagi yang mau disampaikan dok untuk hipotiroid pengganti menurut saya jadi gini itu sesuatu hal yang mungkin agak terdengar asing buat ibu-ibu kok apa sih pakai dikasitas kayak gitu orang-orang saya baik-baik saja keluarga saya juga enggak ada lewat apapun ya itu tadi kita kan sifatnya membantu supaya jangan sampai terjadi apa-apa gitu dok ini menurut saya kita mesti mengasih tahu ke keluarga juga mungkin sharing seperti ini kita ngobrol supaya banyak yang mendengar sehingga keperluan kita mengepres itu kan untuk kebaikan semua iya saya kira itu ya tadi sudah disampaikan dokter Atik tentang kondisi hipotiroid jangka pendek maupun sampai pubertas praskolah pubertas yang sangat-sangat tidak produktif untuk anak jadi saya kira itu yang bisa kita bagikan ke teman-teman ke ibu-ibu di rumah tentang hipotiroid konggelita iya terima kasih dok iya terima kasih sampai jumpa yuk nah itu tadi obrolannya ya sobat semoga bermanfaat jika ingin bertanya lebih lanjut dapat menghubungi poli anak RSPT di nomor telepon 021 721 9272 atau poli kedokteran bukelir di 021 721 9252 salam sehat selamat menikmati selamat menikmati